Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi adik-adik Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Agar terhindar dari COVID-19 Nah, sudah siap dulu memulai pembelajaran pada hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Sesuai dengan biakinan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, adik-adik hari ini kita akan belajar Mata pelajaran bahasa Indonesia KT 3.5 Yaitu Mengidentifikasi informasi teks eksposisi Berupa artikel ilmu yang populer Dari korang atau majalah yang ditinggar dan dibaca Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu ada dua Pertama, mengenali informasi teks eksposisi Berupa bagasan dan fakta Yang kedua, mengenali pola-pola pengembangan teks eksposisi Dalam artikel ilmu yang populer Sekarang, kalian amati gambar berikut ini Apakah kalian tahu gambar apa ini? Ya, benar sekali Ini gambar majalah Apakah kalian tahu apa yang terdapat di dalam sebuah majalah? Ya, benar Informasi Nah, adik-adik ketika menyampaikan sebuah informasi Biasanya terdapat pendapat-pendapat pribadi untuk meyakinkan halaya Hal ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini Yaitu teks eksposisi Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi menurut KBBI adalah Urayan atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan Misalnya, suatu karangan Teks eksposisi juga dapat diartikan Sebuah paparan yang berusaha memberitahu atau mengerangkan sesuatu Teks eksposisi itu memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halaya Selanjutnya, bentuk teks eksposisi terutama di dalam media masa dapat berupa esai Tajuk rencana atau editorial Ataupun tanggapan krisis Selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks eksposisi Nah, ciri-ciri teks eksposisi itu ada empat Yang pertama, gaya penulisan informatif Maksudnya adalah Pemaparan di dalam teks eksposisi itu bersifat memberi informasi atau mengerangkan sesuatu Kedua, penjelasan pokok secara objektif Sudah tahu kan apa itu objektif? Ya, kenal sekali Keadaan yang sebenarnya Jadi, di dalam teks eksposisi Penjelasan yang diberikan itu mengenai keadaan yang sebenarnya Ketiga, memuat fakta Hal ini berfungsi untuk memperkuat pendapat sehingga lebih meyakinkan halaya Dan yang keempat, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar Sesuai dengan kaida bahasa Indonesia Dengan kata lain, teks eksposisi yaitu menggunakan bahasa yang bagus Unsur-unsur teks eksposisi Adik-adik, unsur-unsur teks eksposisi itu ada dua Yang pertama, gagasan Dan yang kedua, yaitu fakta Gagasan disebut juga ide atau pendapat Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar Penilaian, saran, dorongan, dan tunjukan Contohnya sebagai berikut Contoh pertama Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang Hutan Sumatera akan musnah Dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan Contoh kedua Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan Dibandingkan tahun sebelumnya Nah, adik-adik Berdasarkan contoh-contoh tersebut Dapat diketahui bahwa itu merupakan pendapat dari penulis Yang ditujukan kepada pemerintah Mengenai pengelolaan hutan Nah, pendapat tersebut berupa komentar Dan penilaian Sehingga Contoh-contoh tersebut termasuk ke dalam Gagasan Karena bersifat subjektif Dan kejadian yang ada di dalam contoh tersebut itu masih belum terjadi Kemudian fakta Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan Fakta juga dapat diartikan sesuatu yang benar-benar ada Atau terjadi Nah, adik-adik Fakta di dalam teks eksposisi itu dapat berupa bukti yang mendukung Atau alasan logis Contoh nyata Pernyataan ahli Dan data statistik Nah, perlu diketahui bahwa Fakta di dalam teks eksposisi Ini berfungsi untuk memperkuat gagasan Sehingga lebih meyakinkan haraya Contohnya sebagai berikut Contoh pertama Selama bulan Januari sampai Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau Contoh kedua Kemudian pada bulan Oktober Terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran Yang cukup signifikan Di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi Adik-adik dapat kita ketahui Contoh-contoh tersebut termasuk ke dalam fakta Karena hal itu merupakan kejadian nyata Atau bersifat objektif Dan kejadiannya itu sudah terjadi Dapat termasuk ke dalam fakta Itu kita ketahui dari data statistik Yang dibuktikan di dalam kalimat-kalimat tersebut Nah, untuk mempermudah memahami mengenai gagasan dan fakta Terdapat ciri-cirinya Kalau gagasan itu bersifat subjektif Dan bersifat perkiraan Atau kejadiannya belum terjadi Sedangkan fakta itu bersifat objektif Dan kejadiannya sudah terjadi Pola-pola pengembangan teks eksposisi Adik-adik Pola-pola pengembangan teks eksposisi ini ada empat Pertama Pola umum khusus Kedua Pola khusus umum Ketiga Pola ilustrasi Dan yang keempat adalah Pola perbandingan Pola umum khusus adalah Ide pokoknya pada bagian teks ini ditempatkan pada awal paragraf Yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas Sehingga pola demikian dapat dikenal sebagai paragraf dedutif Contohnya yaitu sebagai berikut Kasus COVID-19 di Indonesia meresahkan seluruh sektor Berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan sosial mengalami kesulitan Hal itu menjadikan masyarakat Indonesia tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan maksimal Hal tersebut didukung dengan data yang terkonfirmasi kasus positif setiap hari semakin bertambah secara signifikan Dengan adanya kasus seperti itu, membuat segala kegiatan dalam berbagai sektor harus dibatasi Adik-adik, pola umum khusus ini sudah kita ketahui bahwa gagasan umum atau ide pokoknya terdapat pada awal bagian teks Oleh karena itu, gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama Yaitu kasus COVID-19 di Indonesia meresahkan seluruh sektor Nah, kemudian kalimat yang kedua sampai yang terakhir itu merupakan ide-ide penjelas dari kalimat pertama Kedua, pola khusus umum Nah, ini tentu kebalikan dari pola yang pertama Jadi, hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh urayan yang bersifat umum Nah, ide pokoknya pada bagian teks ini ditempatkan pada akhir paragraf Bagian terakhir pada bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya Contohnya yaitu sebagai berikut Rina dikenal sebagai sosok yang ramah dan suka menolong Ia tidak akan segan memberi pertolongan pada warga yang membutuhkan Bersama teman komunitasnya, Rina sering mengadakan acara sosial dan penggalangan dana untuk membantu korban bencana dan pasien kanker yang membutuhkan uluran dana Rina adalah seorang gadis yang sangat dermawan Adik-adik dapat kita ketahui bahwa pola khusus umum ini kebalikan dari pola khusus Gagasan umum atau ide pokoknya terdapat pada akhir bagian teks Oleh karena itu, gagasan umumnya yaitu berbunyi Rina adalah seorang gadis yang sangat dermawan Nah, kalimat-kalimat sebelumnya itu merupakan ide-ide penjelas dari kalimat yang paling terakhir Kemudian yang ketiga yaitu pola ilustrasi Pola ilustrasi adalah sebuah gagasan yang terlalu umum Memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif digunakan Dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan Contohnya sebagai berikut Zaman sekarang untuk mencari orang yang benar-benar jujur sangatlah sulit Diibaratkan seperti mencari sebuah jarum dalam tumpukan cerami Orang yang sangat jujur sepertinya dapat kita temui hanya dalam waktu keberuntungan saja Banyak hal yang menyebabkan seseorang tergoda untuk bersikap tidak jujur Namun, seharusnya nilai moral dan agama dijunjung tinggi Agar kebohongan atau tindakan-tindakan curang dapat dihindari Berdasarkan contoh tersebut, sudah dapat kita ketahui bahwa yang diilustrasikan di sini adalah orang yang jujur Nah, diilustrasikan seperti apa? Nah, itu sudah dapat kita lihat yaitu seperti mencari sebuah jarum dalam tumpukan cerami Nah, tentu sangat sulit karena sebuah jarum dalam tumpukan cerami Jarum itu sangat kecil, sedangkan tumpukan cerami itu sangat banyak Oleh karena itu, pada contoh tersebut Ilustrasi urayan yang dipaparkan yaitu mengenai orang-orang yang jujur Itu sangat sulit ditemukan pada zaman sekarang Kemudian, yang terakhir yaitu pola perbandingan Nah, adik-adik Untuk meyakinkan suatu pendapat, kalian dapat melakukan suatu perbandingan Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan persamaan ataupun perbedaannya berdasarkan aspek tertentu Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat Contohnya yaitu setelah berikut Pemerintah telah menyediakan listrik dengan tarif yang murah Setiap orang dapat menjadi pelanggan dengan tidak banyak mengeluarkan biaya Berbeda halnya dengan Petromax Meskipun sama-sama membutuhkan bahan bakar Tetapi energi yang dihasilkan Petromax sangat kecil Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik biasa Petromax hanya digunakan di desa-desa Sedangkan listrik terdapat di kota-kota Nah, adik-adik sudah kita ketahui bahwa pola perbandingan ini Menyajikan persamaan dan perbedaan berdasarkan aspek tertentu Berdasarkan contoh tersebut yang dibandingkan yaitu antara listrik dengan Petromax Nah, sama-sama membutuhkan bahan bakar Tetapi perbedaannya yaitu terletak pada energi yang dihasilkan Kalau Petromax itu energi yang dihasilkan sangat kecil Apakah kalian masih semangat? Harus semangat ya Nah, apa saja yang kita belajar pada hari ini? Ya, benar sekali Pengertian Ciri-ciri teks eksposisi Kemudian Unsur-unsur teks eksposisi Dan Pola-pola pengembangan teks eksposisi Nah, masih ingat Apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Ya, ada empat Pertama Gaya penulisan informatif Kedua Penjelasan pokok secara objektif Yang ketiga Memuat fakta Dan yang keempat adalah Menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan keidahan bahasa Indonesia Atau bahasa baku Selanjutnya Unsur-unsur teks eksposisi Ada berapa tadi? Dua Ya, apa saja? Gagasan dan fakta Kemudian Pola-pola pengembangan teks eksposisi Masih ingat ada berapa? Empat Apa saja? Ya, yang pertama Pola umum khusus Kedua Pola khusus umum Yang ketiga Pola ilustrasi Dan yang keempat Adalah Pola perbandingan Nah, itu tadi Materi yang telah kita belajarin pada hari ini Terima kasih Telah mengikuti pembelajaran pada hari ini Dengan semangat Dan sungguh-sungguh Tetap semangat ya Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini Alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar Agar ilmu yang kita dapat tadi Dapat permanfaat bagi kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya